Kita coba tekan ya, lihat 3, 2, 1 Nah, lihat teman-teman, ketika ditekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di channel Teknik Listrik Pada video kali ini, saya akan menjelaskan teori dasar khusus pemula Yaitu, cara memasang pilot lem di tombol emergency stop kayak gini Jadi, bagi teman-teman yang belum bisa, silahkan disimak sampai habis ya Oke, disini ada alat dan bahannya, yaitu ada MCB, ada voltmeter, ada pilot lem, dan ada tombol emergency stop Nah, disini saya juga memakai multimeter digital Yang dimana nanti disini fungsinya untuk mengetahui NCNO yang ada di tombol emergency stop ini Jadi, pemasangan pilot lem ini berfungsi sebagai indikator atau indikasi ketika ada keadaan darurat Dan kita harus disegarkan menekan tombol emergency Dan ketika emergency ini ditekan, nanti untuk pilot lemnya akan menyala Nah, untuk pemasangannya kayak gimana Jadi, sebelum ke pemasangan kabelnya, saya akan menjelaskan dulu tombol emergency ini Ini adalah tombol emergency stop, yang dimana fungsinya yaitu dalam keadaan darurat Saya memakai merek yang ewig ya disini Nah, disini tidak kelihatan mana NC dan mana NO-nya Disini hanya ada nomor-nomornya aja Nah, cara untuk memeriksanya Kita menggunakan multimeter digital ini Dengan menggunakan buzzer yang ada di multimeter ini Oke, kita akan cek dulu Mana NCNO-nya untuk emergency ini Kita putar dulu untuk multimeternya Nah, posisinya sudah di buzzer kayak gini Jadi, ketika diposisikan buzzer kayak gini Maka nanti ketika jarum ini dihubungkan akan berbunyi Nah, kayak gini Berarti, nanti ketika berbunyi Maka disini sudah dipastikan NC-nya Dan jika tidak berbunyi, maka NO-nya Oke, teman-teman juga pasti sudah tahu NC itu apa, NO itu apa Jadi, NC itu dalam kondisi awalnya Yaitu tersambung atau normally close Dan NO itu adalah normally open Yaitu dalam kondisi awalnya Dalam posisi terbuka Oke, kita cari yang mana NC dan mana NO disini Disini ada nomor 12 dan 24 Disini juga ada nomor 11 dan 23 Nah, saya akan coba dulu Kita hubungkan 11 dan 12 Ini dalam posisi kondisi awal ya Sudah diputar sama saya itu Kita akan coba apakah 11 dan 12 ini NC atau NO Kita coba lihat Nah, berbunyi Berarti, untuk yang NC itu 11 dan 12 Untuk yang NO, 23 dan 24 Sudah dipastikan ya Tapi, kita akan pastikan dulu 23 dan 24, apakah NO? Nah, disini tidak berbunyi Berarti posisinya NO Oke, kita akan tekan Lebih meyakinkan lagi Kita tekan untuk kamera gengistopnya Nah, kita tekan Sudah ditekan Kita coba lagi Untuk 11 dan 12 Kita hubungkan Nah, tidak berbunyi Berarti benar Ini 11 dan 12 adalah NC Karena ditekan Dia langsung tidak tersambung Oke, untuk yang 23 dan 24 Nah, tersambung Berarti benar Untuk 23 dan 24 adalah NO Karena ketika ditekan Dia akan tersambung Oke, sekarang sudah ketauan kan Mana NC dan mana NO Nah, sekarang bagaimana Pemasangan kabel ke pilot lemnya Nah, jadi Untuk pemasangan pilot lem ini Dipasangnya di NO Ini ya, pilot lem ya Jadi, dipasangnya di NO Yang di mana NO tadi adalah 23 dan 24 Untuk yang NC-nya ke mana? Nah, untuk yang NC ini Yaitu yang 11-12 ini Nanti ke rangkaian kontrol kontaktor Nah, saya akan pasang dulu Yang menuju ke rangkaian kontrol kontaktor Yaitu ke 11-12 Bisa ke 11, bisa ke 12 Yang di mana? Yang awalnya itu Yaitu dari MCB Nah, di sini sudah saya pasang voltmeter ya Voltmeter itu gampang aja pasangnya Jadi, pasa dan netral ini Langsung dimasukkan ke voltmeter aja Supaya nanti mengetahui Tegangan muncul atau tidak Oke, saya akan pasang dulu ya Dari MCB sini Dimasukkan ke NC Yang tombol emergency stop ini Lihat, saya pasang dulu Nah, sudah saya pasangkan Dari MCB Masuk ke NC yang Emergency stop ini Bisa 11, bisa 12 Saya pasangkannya di 12 ini Kelihatan kan di sini Dan Untuk keluaran NC ini Yang nomor 11 di sini Masuknya ke mana? Ke rangkaian kontrol Karena saya fokuskan di Payload LEM Maka saya akan pasangnya Fokuskan di Payload LEM aja Untuk pemasangan kabelnya Oke, untuk Payload LEM ini Dipasangnya di NO Tombol emergency ini Yaitu yang 2324 tadi Yang ini 2324 Sebelum kita pasangkan ke Payload LEM Karena Payload LEM ini Butuh Power nanti ketika Tombol emergency ini Ditekan Maka Saya akan mencamper dulu Yang dari 12 ini Yang dari 12 Masuk ke 24 Kita jemperkan Lihat Oke, kita jemperkan dulu Oke, teman-teman Sudah saya jemperkan Lihat Dari nomor 12 Masuk ke nomor 24 Karena nanti NO di sini Butuh power ketika Tombol emergency ditekan Dan powernya menuju Ke Payload LEM ini Oke, sekarang saya akan pasang Dari nomor 23 sini Nah, dari nomor 23 sini ya Dimasukkan ke Payload LEM Oke, kita pasang dulu ya Pasang dulu ya Teman-teman Nah, lihat teman-teman Sudah saya pasangkan Yang dari nomor 23 sini Yang NO ya Hanya NO Untuk yang ke Payload LEMnya Dimasukkan ke Payload LEM sini Nah, sekarang Payload LEM ini Perlu netral Netral itu Kita langsung gabungkan aja di sini Karena ini adalah netral ya Untuk kabel biru ini Kita gabungkan ke Payload LEM Oke, kita pasang dulu Nanti saya jelaskan lagi Oke, sudah saya pasang Untuk netralnya Lihat teman-teman Saya ulangi lagi ya Jadi, yang dari MCB ini Dimasukkan ke nomor 12 atau 11 Yang ini Dari 12 ini Kita jemperkan ke NO Yang nomor 24 Karena Payload LEM ini Butuh yang namanya Power Nanti ketika Emergencinya ditekan Dan ketika ditekan Maka ini akan mengalirkan Tegangan masuk ke sini Ngalir ke NO Dan masuk ke Payload LEM Sehingga nanti Payload LEMnya menyala Dan untuk yang NC disini Tidak saya pasang Karena ini Yang nomor 11 ini Nanti masuk ke Rangkaian kontrol Disini Karena saya fokuskan disini Payload LEMnya Maka saya hanya Pemasangan kabel Di Payload LEM Oke, sekarang saya akan coba Untuk meng-onkan MCB-nya Lihat teman-teman Kita on-kan teman-teman Untuk MCB-nya 3, 2, 1 Nah, lihat Ketika di-onkan Otomatis untuk tegangan Yang dari PLN Sudah langsung ada Yaitu terbaca 229 Berarti nanti Untuk yang masuk ke rangkaian ini Sudah standby Yaitu sudah ready Nah, cara kerjanya Kayak gimana Lihat Jadi cara kerjanya itu Disini ke rangkaian kontrol Nah, jadi Jika ada terjadi Emergencinya Dan kita mengharuskan Untuk menekan Ombol Emergencinya Maka ada indikasi Di Payload LEM ini Kita coba tekan ya Lihat 3, 2, 1 Nah, lihat teman-teman Ketika ditekan Maka otomatis Lampu indikasinya Menyala Sehingga Menindikasikan bahwa Untuk rangkaian kontrol Yang ada disini Di-stop dari Emergencinya Supaya indikasi aja ya Karena ini Tombol ini Tidak kelihatan gitu Kalau secara aktual ya Sesuai pengalaman saya Ketika ditekan itu Sama dilepas itu Kekelihatan gitu Maka kita membutuhkan Emergencinya Yang lampu ini Kita coba putar lagi ya Lihat Kita putar Nah, hanya diputer aja ya Untuk meresetnya Dan Ketika ada kekadaan darurat lagi Kita tekan lagi aja Nah, kayak gitu Oke, mungkin segitu ya Untuk tutorial kali ini Ini hanya khusus pemula Bagi yang baru belajar Tentang gelistrikan Atau tentang rangkaian kontrol Mudah-mudahan bermanfaat Bagi yang belum Paham Silahkan komentar di bawah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax